Intro Hai tim Riku Putri Hari ini kita mau masak bareng sama Opa Opa ya Anjong Mas Yo Anjong Hari ini kita bersama Morgan Hai Hari ini aku mau ngajak dia masak Karena kamu memang ahli ya Sekarang kita mau masak mie jamur Karena Morgan lagi memulai kehidupan plant-based Can you tell us more about your plant-based? Jadi mulai plant-based itu dari awal tahun ini sebenarnya Dan pas banget momennya Corona happened Jadi kayak go along with it Terus gue merasa healthier Gue merasa apa You look glowing Dia glowing Sampai ya Sampai silau ya Sampai merasa Udah gak berat lagi bebannya Beban hidup Oke Aku merasa healthier aja sih And you look healthy Jadi teman-teman hari ini dalam langkah Men-support Morgan Untuk bisa makan Bisa menjalani plant-based Plannya dia itu Bisa mencicipi Masakarnya Kita mau bikin mie jamur Kita mau bikin mie jamur Kenapa gak beli aja sih? Kalau bisa nyusahin hidup Kenapa? Kalau bisa nyusahin lo kenapa enggak? Dia nyusahin orang enggak Dengan kamu bisa bikin mie sendiri Kamu jadi tau what's inside your meal Terus bisa dimodifikasi juga Misalnya Airnya diganti air biome Diganti misalnya kayak beet Jadi warnanya pink Jadi kalau kalian punya anak Bunda-bunda bisa bikin mie sendiri Jadi lebih sehat Kamu cuma butuh 3 bahan Air, telur, dan tepung Bah, bisa ditar tangan Bisa dong Coba Ini garam Terus telur When you aduk Nanti aku masukin airnya perlahan Anyway, gue udah pernah belajar Bikin ini nih From scratch Oh iya? Dulu waktu shooting film Koki Oh iya Udah bisa ditonton di Netflix Anyway Silahkan Jadi tolong dipandu Intinya diaduk-aduk guys Terus baru Habis itu kita Kalau udah susah diaduk disini Kita tumpahin disini Kamu jadi selain bikin mie Sekarang apa kegiatannya? Kamu lagi sibuk apa? Kang adonan Iya Sekarang lagi sibuk Beradaptasi dengan Segala Habit yang baru Kebiasaan baru Protokol kesehatan Jadi Sekarang udah mulai coba Berani kerja lagi sekarang Iya oke Tapi dengan Ini ya tetap dengan Protokol kesehatan Protokol yang super duper ya Apa yang paling dikangenin? Jalan-jalan sih Sebelum traveling Traveling ya? Iya Mau kemana pertama kali? Mau pulang Akhirnya pelan-pelan ya? Mau pulang Karena Nyokap-bokap Masih di Singkawang Oke Itu di mana mau ketemu? Udah setahun Oh my god Dan corona kan kita gak bisa traveling Jadi ketemu itu virtual Jadi Hal paling pertama sih Yang kalau misalnya Luka bola ini Pulang sih Semoga cepat selesai Jadi nanti acaranya Putri Bisa masak di Ruang terbuka Gitu ya Misalnya Di lapangan Sekalian main basket Atau di pantain Di balik Bisa Gestarnya Kaling-kaling ya? Saya calling ya Oh seru ya guys Kalian coba komen di bawah Kita harus kemana Ini udah Itu sudah susah Aku pindahin ke sini Ini actually mirip-mirip Sama bikin pasta Bener sekali Intinya teman-teman Ini diulenin Sampai dia tercampur rata Baru kemudian Mau kita cetak Ini udah mau jadi Gue tambahin lagi Maaf ya Aku ngerepotin kamu Nah ini Setelah itu Kita bisa langsung Masukin ke sini Teman-teman Kamu capek gak sih? Enggak Ambang gak capek Kalo misalnya Adonan Lu harus sampai Gimana? Sampai dia terkumpul aja Biar si mesinnya Gak terlalu Capek Terlalu susah Untuk Nyampurnya By the way What's your latest project? Itu shooting Ini seri Buat Salah satu TV Swasta Oke Terus berarti Ini yang aku selalu penasaran Kamu berarti sering Shooting stripping Baru tahun ini sih Mulai lagi Gimana sih rasanya Shoting tiap hari Shoting tiap hari itu rasanya Seneng Oke Karena Gue itu Gue suka banget Kayak apa ya Apa yang gue seneng Apa yang jadi hobi gue Bisa gue Jadiin profesi Sama kayak lo kan Lo suka masak Terus sekarang lo bisa jadiin profesi Dan Pas kita ngerjainnya tuh Gak sengah-sengah Kita seneng Gak buban Pake hati Itu sih Sebenarnya Jadi kalo misalnya shooting tiap hari Ya justru gue seneng Iya Gak pada Tiba-tiba kan Lo ngerasain sendiri kan Kayak Corona Tahun ini Tahun 2020 Terus gue Lo harus Di rumah Berbulan-bulan Something new Gak ngapa-ngapain something new Sebenernya Gue crave productivity Pengen kerja lagi Ini sebenernya ngerjain Morgan Nah Tahun ini gue udah belajar Tentang adaptasi Oke Jadi buat gini Emek-emek aja sih Jadi Emek-emek Kalo bisa pake tangan biasa Gampang Tapi karena kita harus adaptasi Dengan prokes Oh iya Ini prokes Dengan prokes Ini sudah berupa gundukan Teman-teman Bentar lagi Mau kita masukin Kedalam Alatnya Ini juga nih Serpihan-serpihan I have a good feeling Kayaknya hasilnya bagus sih Biasanya nih teman-teman Kalo bikin Mie gini Itu bisa disimpen Adonannya Yang udah jadi 3-5 hari Oh 3-5 hari Di dalam kulkas So you can make A big batch Abis itu disimpen Oke Enaknya kalo misalnya Bikin sendiri From scratch Itu kita gak Gak pake pengawat ya Jadi kita Bisa langsung Bener Kalo misalnya Kamu mau Try to be healthier Itu bisa banget Jadi step pertama Make your own food Oke Oke Ini sisa-sisanya Sisanya juga Remah-remah Oke Sebel gak apa Aku bilang Sebel dari awal Bisa lake mesin Gak ada yang bisa sih Cuman kayak Serunya dimana Gitu Terus what's your biggest plan For 2021 Happier Happier What kind of happy Karena tahun ini Bisa dibilang Tahun mencari Kembali Jati diri Jati diri Sebenernya di rumah Berbulan-bulan Gak ngapa-ngapain Itu berat loh Apalagi kalo kamu tinggal sendiri Yang pasti lebih produktif lagi Dan happier Ya tahun ini happy sih Menemukan kebahagiaan baru Yang gak sangka-sangka Tapi ya pengen lebih happy lagi Terus lebih pengen produktif sih Sama sih sebenernya Mau lebih happy and produktif Terus I hope Everything's easier for you guys juga Kayak pengusaha-pengusaha Banyak yang Bener-bener kena impactnya banget Aku harap Tahun depan ini Lebih mudah Oh jadi dari awal Tuh udah bisa dari sini Coba Balik ke topik Lagi Jadi alangkah mudahnya Kalo mesinnya dibantu juga Terus biar kontennya panjang Biarin aja dia emek Mau Egert ya Terus ini kita mau cetak jadi emi Terus nanti keluarnya disini Disini Oh yang kemarin ya Apakah mie bikinan Morgan akan sukses Gemes ya Nih tim Miriput Putri Sudah keluar mie-nya Terus ini kita tepungin Biar dia gak nempel guys Ini kalo airnya tadi Kamu ganti pake air blenderan sayur Gitu-gitu nanti dia jadi warna Kayak mie bayam, mie wortel gitu ya Bisa Terus bisa dikasih flavoring Jadi kalo mau pedas Mungkin you can put chili Mempermudah kehidupan kita Oh jadi kan misalnya Enggak mau ribet tuh tinggal ngasih tepung Telur, air Jadi adonan jadi begini kan Iya kan Iya Gak temen-temen Tapi kan kemarin mesinnya abis capek Jadi aku kasih dia istirahat lah kamu yang Biar kamu makin langsih Padahal mesti gue yang olahraga Aku abis dimotivasi sama Morgan tadi untuk jalan Iya dong Ya ceritain dong pengalaman kamu 10 ribu langkah Karena semua berlalu dari corona sih Jadi corona ini blessings in disguise ya Karena kita menemukan lagi hal-hal yang baru Kita menemukan hobi-hobi yang baru Yang gak pernah akan kita Mungkin gak akan pernah kita kirim sebelumnya ya Kalo misalnya kita bakal ngelakuinnya Kalo gak ada corona ini Jadi tuh gue olahraganya dirumah gitu Dengan alat-alat kadarnya Terus tiba-tiba gue dikasih jam kesehatan Tadi gue bilang ya Gue dapet kadu ulang tahun jam kesehatan kan Jam kesehatan Itu loh jam yang bisa ngukur detak jantung Oh Smartwatch Iya Gue jam kesehatan Iya oke Gue gaptek anyway Lu liat ya sih ekspresi gue tadi Sempet yang beberapa detik ya Nah Akhirnya gue juga dikasih ini nih Hadiah Jam kesehatan Jam kesehatan Jam kesehatan Nah thank you Yaudah gue ada yang liat campaign misalnya jalan Sehat 10 ribu langkah per hari gitu Yaudah gue coba terapin lah kasih gym tutup di rumah juga olahraganya Yaudah gue coba untuk sehari kalo bisa jalan 10 ribu langkah Dan it worked At first do you feel like 10.000 langkah itu a lot atau kayak just do it A lot Keesokan harinya kaki gua lumayan Lutut ke atas lumayan ototnya Karena gue lakuin selama berbulan-bulan Yaudah udah Oh jadi itu tuh udah sempet lo lakuin berbulan-bulan Selama karong gak? Selama PSBB It's not an easy thing to do lho Iya I know Ini udah jadi lho Udah jadi Are you proud? Iya Iya Aduh bangga banget Bagus ya Iya bagus loh Okay you have talent Iya Put Bangga banget ya From scratch Oke sekarang kita bilang ini udah jadi Terus sekarang mau kita rebus Anyway udah cuci tangan ya Siapa yang setuju kalo Morgan bikin usaha mie Sebenernya ini dia lagi mau bukit Ini salah satu promo Iya salah satu promo Taksa nglubung di YouTube accountnya Putri Sambil kita rebus Kita bikin bumbunya Terserah kamu mau bumbu gimana Bumbunya enakan apa ya Kalo bisa Biasa kalo mie kan identik dengan daging-dagingan nih Coba kalo Putri Kalo yang untuk yang plant-based Biasanya apa ya Aku mau bikin topping mushroom buat kamu Jadi beberapa macam mushroom Ntar kita stir fry pake sauce tiram Minyak wijen sama kecap asin Oh bisa juga ya Jadi buat yang lagi nyobain plant-based Bisa banget jadi Tetap bisa makan mie dong Betul dong Oke sekarang kita mau bikin topping jamurnya Jadi biar ini aman buat temen-temen vegetarian juga Instead of ayam dan lain-lain kita pake jamur Terserah kamu yang kamu suka jamur apa aja Jadi ketbi jamur tiram Aku pake champignon Sama ini aku lupa namanya jamur apa nih guys Jadi temen-temen yang tau ini jamur apa silahkan tulis di bawah ya Oh bisa nih dicampur gitu Bisa Anything you like Misalnya you wanna add tofu Atau misalnya apalagi yang vegan friendly Toge gitu gitu Itu bisa banget Oh bisa banget Wow garlic Wangi ya Oke caranya tinggal stir fry semuanya jadi satu Oke Kita coba ya Oke sekarang semua bahan udah siap Kamu mau aduk-aduk? Boleh Aku yang aduk kamu capek gak? Boleh Oke Abang gak capek kalau buat neng mah Aduh Pertama yang dimasukin adalah Pertama kita masukin bawang bombay Oke Terus kemudian aku mau masukin daun bawang Tapi kembali lagi ya temen-temen Ini bener-bener apa aja yang kalian suka Masukin aja Jadi kalau misalnya kamu gak suka daun bawang ya gak usah dimasukin Kalau kamu suka ya add more juga boleh Terus aku masukin garlic Do you like garlic? Yes Ini juga tips buat temen-temen biar masaknya ringkas Udah dipotong-potongin Jadi kalau kamu ada waktu kosong Itu potong-potong bawang putih, bawang bombay Terus masuk-masukin di cup-cup seperti ini Jadi saat mau masak kita udah gak perlu dari awal lagi Abang gak capek dong? Gak dong neng Terus kapan masukin garam? Mau dong? Kamu pasti mau gini ya Sabar ya bang? Kita aneh mau gini Abang udah gak sabar neng Abang abang Ini jamur dulu bang Oh jamur dulu Jamur Karena jamur ini dia kan lama nih matangnya Jadi kamu butuh masukin ini dia di awal Oke Berat loh guys Pasti dia pegel Ntar lagi Berat ya? Semayin ya? Semayin Diaduk-aduk aja Si toppingnya ini temen-temen Bisa juga dimakan pakai nasi aja Iya? Baru mau mau Jadi stir-fry aja Ini aku masukin jamur berikutnya ya temen-temen Oke kamu boleh masukin garam Garamnya itu membantu untuk mengeluarkan cairan di dalam jamurnya juga Oh begitu nek Udah Ini Secukup ya udah? Stop Oke Abis gitu Ini minyaknya apa ya? Any kind of minyak? Any kind of minyak Kamu boleh kasih canola oil juga Atau boleh pakai minyak goreng biasa Kalau udah layu aku mau kasih saus tiram Oke Silahkan diaduk Oh udah mulai jadi nih Udah mulai jadi dong nih Lalu kecap asin sedikit Ini ukurannya sebenernya tergantung kalian sih Kalian tuh sukanya segiman Do you like pedes? Dikit Oke kita kasih chili oil sedikit Belum dibuka Lo suka pedes gak? Oke lah Geprek level berapa? 5 kira-kira Gue level setengah aja udah kuat Oh iya? Level 5 Wow 5 lah Apa sok kepedean gue? Ya 3-5 deh Wow Keren Ini chili oil Looks great kan? Iya Ini gula Oke Tiap masak manis harus pakai garam Tiap masak asin harus pakai gula Even just a bit Kenapa? Kenapa ini ilmu baru nih? Ini biar makanannya zen dan seimbang Gula dan garam tuh help Mengeluarkan potensi flavor Dari makanannya itu guys Jadi even you're making desserts Tetap dikasih A pinch of salt dikit Oh that's why cookie Biasanya chocolate cookie Yes right Ada Salted caramel Kayak gitu All done Jadi Yeay Toppingnya udah jadi Sekarang kita tinggal rebus mie-nya Ini tadi toppingnya udah dibikin sama Morgan Sekarang kita mau rebus mie-nya Oke Mie-nya tunggu airnya mendidih dan panas Terus kemudian kita tinggal masukin Berapa lama? Kita gini-gini 8 menit 8 menit? Al dente Tapi boleh longer Boleh lebih cepat Tergantung kamu sukanya Mie-nya teksturnya gimana Ini Nih buat Mungkin buat Temen-temen Seperti saya Yang amatir Kalau masak tuh langsung Masukin semuanya atau gimana? Kenapa putri misan-misan ini? Proportion tadinya aku pikir Tapi kalau misalnya Memudahkan kamu ada di tumpluk-tumpluk Jadi satu So be it Oh Masak buat di rumah juga kan Akhirnya tadi aku kasih garam sedikit ya temen-temen Oh panas ya Silahkan dicemplungkan 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 Langsung taro Langsung taro Terus kita awur-awurin gini So that they don't stick Ini kamu mau? Biar kayak Kamu ada experience masak di rumah gak? Since like you live alone right? Ada sih Yang simple gitu Jadi selain toppingnya Aku juga kasih oil Ini ada Ada chili oil Sama ada Minyak hujan Dengan ketchup asin sedikit Kalau kamu suka pedas Dikasih potongan cabai rawit Juga boleh Nah Coba ya aku cobain Coba Aman chef? Yeay Kamu lolos ke babak berikutnya Nah setelah ini Kamu bisa langsung nyampurin Ke bumbu yang udah dibikin Alias diambil Mie-nya yang udah mateng Kalau temen-temen Paling suka Masak mie di gimana Punya Morgan udah jadi Terus sekarang mau dikasih topping Feel free untuk taro Berapa banyak topping Serah Tutupin semua pake topping Boleh? Boleh dong As much as you want Ini jadi nih Jadi deh Mie apa? Mie Kita kasih nama apa ya? Apa ya? MJM MJM Mie jamur Morgan Sudah jadi Sudah jadi Boleh dicoba? Boleh dicoba ya Wow Amazing Coba ya Oh ini punya aku Anak-anak Beneran gak sih? Beneran Rasa toppingnya Kuah toppingnya tuh anek-anek Kuah toppingnya anek ya? Mie-nya juga Nggak keras Pas Dan gak pedes Buat dibikin Gak pedes? Oke That's good Perfecto Perfecto Jadi buat temen-temen Yang mau bikin Langsung aja Ikutin resep MJM Mie jamur Morgan Terus kalo kalian recook Tag kita Terus kasih tau Kalian mau liat Masakan apa lagi Gampang kan bikinnya? Iya gampang banget Soalnya gue tuh Jadi kecil makan mie Terus kalo kemana-mana Keluar kota Keluar negeri Pasti gue nyarinya mie Pengen nyobain Mie lokal atau kayak gimana Itu gue termasuk yang cukup Pemerhati mie lah ya? Pemerhati Mungkin disini titelnya Morgan Pemerhati mie Jadi kalian jangan lupa recook Buat tim Rekok Putri Cobain resepnya Dan tungguin resep-resep kita berikutnya Put, thank you ya? Smart pleasure Udah nyempetin waktu Buat dimasak Senang banget loh Didatengin Morgan Di dapur mimiku ini Yang lagi mati lampu Bener-bener Makasih Terus temen-temen juga makasih Jangan lupa subscribe ke channel kita berdua Ada di bawah nanti linknya Terus Tetap tontonin masak-masakan kita Dan Be safe Kalo bisa di rumah Di rumah aja oke? And be creative And be creative Dadah Bye Be safe Oh Terima kasih sudah menonton!